Dari video amatir yang direkam warga di sekitar kejadian, ledakan terjadi di dekat pelabuhan di ibu kota Libanon melemparkan orang-orang, merobohkan bangunan, dan memecahkan kaca. Ledakan yang digambarkan oleh banyak orang sama kuatnya dengan gempa bumi, bahkan dapat didengar dan dirasakan sejauh Siprus. Hingga kini tidak ada kelompok yang bertanggung jawab atas ledakan itu, termasuk Israel yang membantahnya. Perdana Menteri Libanon Hassan Diab menuntut pertanggung jawaban atas ledakan di Perut yang menewaskan 70 orang dan ribuan lain luka-luka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Libanon mengatakan informasi awal mengidentifikasi bahan peledak ammonium nitrat berdaya ledak high explosive telah disita bertahun-tahun dan disimpan di pelabuhan. Wartawan Reuters merekam video warga berebut untuk menyelamatkan korban luka ke rumah sakit terdekat. Pihak berwenang segera menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Hingga kini lokasi ledakan masih terbakar dan diprediksi jumlah korban akan meningkat. Dari Beirut Libanon, kontributor Nusantara TV melaporkan.